Kibagus Hadikusumo, Negarawan Seperti halnya Kasman Singo Dimejo, ketokohan Kibagus Hadikusumo juga mencuat dari kontroversi piagam Jakarta. Kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu hampir menghanguskan tekat bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini. Tetapi akhirnya semua pihak bisa berkompromi dan kembali seiyasekata, setelah tujuh kata ini diganti dengan kalimat yang lebih netral, berdasarkan ketuhanan yang maha asa. Siapakah yang memberikan usulan kalimat yang bernada netral tersebut? Tidak ada yang menyangka bahwa usul brilian ini berasal dari seorang ulama dan tokoh Muhammadiyah yang memegang hukum Islam dengan keras. Ia adalah Kibagus Hadikusumo, ulama kelahiran kampung Kauman, Yogyakarta, di tahun 1890 atau tepatnya 11 Robiul Akhir 1038 Hijriah. Ibagus Hadikusumo lahir dengan nama R. Hidayah, latar belakang pendidikannya tidak istimewa. Ia hanya lulusan sekolah rakyat, pendidikan dasar di zaman penjajahan Belanda. Tapi, ketekunannya dalam mengaji Al-Quran, belajar di pesantren, dan membaca kitab-kitab penting agama Islam mampu mengantarkannya untuk belajar ke Mekah. Dengan bekal ilmunya itu, ia segera dikenal sebagai seorang pemimpin umat yang alim dan jurul dakwah yang hebat. Tak mengherankan pula, bila kemudian Gubernur Jenderal Belanda, sempat mengangkat Kibagus sebagai anggota Komisi Penyusun Mahkamah Tinggi Islam di Hindia Belanda. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang juga memilih Kibagus, sebagai salah seorang anggota Dokuritsu Siumi Tiyosakai, atau PPKI pada 1945. Pada tahun 1942, ia menggantikan Kiai Haji Mas Mansyur, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah. Jabatan itu ia pangkul sampai 1953. Ketika diajak Kiai Haji Mas Mansyur untuk duduk sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah, dalam Muktamar ke-26 Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1937, Kibagus Hadi Kusumo sempat menolak. Namun Kibagus akhirnya memenuhi permintaan sahabatnya itu demi kemaslahatan umat Islam. Bahkan saat Kiai Haji Mas Mansyur dipaksa penguasa pendudukan Jepang, menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat Putera pada 1942, Kibagus juga rela menggantikan posisi Ketua Umum yang ditinggalkan Kiai Haji Mas Mansyur, yang harus hijrah ke Jakarta. Selama memangku jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kibagus berhasil melahirkan berbagai karya. Di antaranya, Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang berisi pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama, pendiri organisasi Islam modernis pertama di Indonesia itu, Mukaddimah Anggaran Dasar itulah yang kemudian menjadi landasan berpijak Muhammadiyah dalam menjalankan segala perjuangan dan amal usahanya. Di zaman pendudukan Jepang, Kibagus benar-benar menjadi pemimpin Muhammadiyah, yang dihormati dan dijadikan panutan umat. Dengan penuh keberanian Kibagus menentang perintah Jepang, yang meminta ia menyerukan umat Islam melakukan upacara sekrei, sebuah ritual harian dengan cara membungkukkan tubuh ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan bagi dewa matahari, yang dipercaya orang Jepang telah menitis ke tubuh Tenuhaika, kaisar mereka. Kibagus Hadi Kusumo, meninggal pada tahun 1954 dalam usia 64 tahun.